Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Kali ini saya akan bawakan karya dari Surabledek 746 Dengan judul Guru Pak D dari Alam Gaib Seperti apa kisahnya Spoiler aja ya Di bagian menit-menit terakhir nanti tuh Ada sebuah kisah yang sangat menarik Untuk dijadikan sebuah bahan perenungan diri Seperti apa perenungan diri tersebut Cari tau ya Tapi sebelum kita masuk ke cerita ini Mari kita perlah dulu ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oke teman-teman Kita masuk ke ceritanya Maaf Pak D Terus hubungan Pak D dengan Kanjeng Sunan Karijaga apa? Potongku karena sudah capek duduk manis mendengar ceritanya Pokoknya dengarkan saja Nanti kamu tidak boleh lagi bertanya tentang Kanjeng Sunan Dengarkan saja lagi Aku lanjutkan Lanjut Pak D kemudian Secara historis Menurut catatan Bebat Tuban Sunan Karijaga merupakan orang Jawa asli Dalam Bebat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman Yang berhasil mengislamkan Adipati Tuban Kemudian Arya Teja dikimpoikan dengan putrinya yang kemudian lahir Arya Wila Tikta Catatan juga diperkuat dengan catatan yang masyur Penulis dan Bendahara Portugis Dalam catatannya dengan Bendahara Portugis Tom Peirce tahun 1468 hingga 1540 Menurutnya penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi merupakan cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban Yakni Arya Wila Tikta beserta putranya Sunan Karijaga atau Radian Mas Said Pendapat lain menyebutkan yang berdasarkan keterangan penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda Vandenberg tahun 1845 hingga 1927 Yang menyatakan jika Sunan Karijaga merupakan keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW Sejarawan lain juga menyebutkan seperti The Graf menilai bahwa Arya Teja I memiliki silsilah dengan Ibn Abbas Dalam melakukan dakwahnya beliau mempunyai pola yang tidak jauh dari Sunan Bonang Yang merupakan salah satu guru dari Sunan Karijaga Paham keagamaannya berbasis salaf bukan sufistis, pantestik atau pemujaan semata Beliau juga memilih kesenian sebagai sarana dakwahnya Sunan Karijaga juga sangat toleran terhadap dengan adanya budaya lokal Beliau berpendapat jika masyarakat akan menjauh apabila menuruti keinginannya Sehingga mereka harus didekati secara bertahap, halus dan pelan-pelan Beliau mengikuti tradisi, adat istiadat yang ada di masyarakat Sunan Karijaga meyakini jika Islam sebenarnya sudah dipahami Dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan lama akan hilang dengan sendirinya Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwahnya Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ler-Iler dan Gundul-Gundul Pacul Metode tersebut dinilai sangat efektif Karena sebagian besar Adipati Jawa memeluk Islam melalui Sunan Karijaga Di antaranya ada Adipati Pandaran, Kartasuro, Kebumen, Banyumas, serta Pajang Nama Sunan Karijaga memang melegenda di masyarakat Jawa Dalam pendekatannya dengan Allah SWT Beliau mendekati diri dengan cara berzikir Berbagai macam bacaan zikir yang beliau juga ajarkan kepada murid-muridnya Seperti halnya berzikir dengan risan, zikir dengan hati, nafas, ruh, dan lain-lain Saat berdakwah di tanah Jawa Sunan Karijaga diketahui memiliki sejumlah benda pusaka yang selalu menemaninya Dimanapun beliau berada Konon katanya, beliau dikenal mempunyai ilmu kanuragan Dan kesaktian yang tak lain merupakan karomahnya sebagai salah satu wali Ilmu tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai ilmu ajijagat Meski memiliki karomah yang luar biasa Tidak lantas membuat Sunan Karijaga lupa diri Namun ilmu tersebut beliau gunakan juga untuk berdakwah Dan menyebarkan ajaran agama Islam di pelosok tanah Jawa Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jawa Sunan Karijaga mempunyai beberapa benda pusaka Benda pusaka tersebut diantaranya adalah Rompi ontokusumo Atau benda pusaka yang berasal dari kulit kambing Keris kaya cerubuk, api alam, batu bobot, sendang atau sumur dan tongkat kalimat sada Oleh karena itu Perjuangan para pendahudu dalam menyebarluaskan Islam Harus dihormati dan melanjutkan perjalanannya Ketika mengajak orang untuk masuk Islam Setidaknya harus menggunakan metode yang santun Pelan-pelan untuk menarik hati masyarakat Untuk mengajak masuk Islam harus dengan niat yang tulus Tidak ada campur tangan apapun Pak D berhenti Badan Pak D terpental membendur dinding Pak D tak sadarkan diri Cepat-cepat ku bopong dan ku dudukkan Seperti orang tidur Pak D menunduk Tangan lemes, kaki lemes Seluruh anggota badan lemes Seperti orang pingsan Aku gemetaran Setengah berteriak Rimah aku bangunkan Bak, bak, Pak D kenapa? Teriaku pada Rimah Rimah kaget Langsung terjaga dari tidurnya Saat itu kira-kira pukul 2.35 dini hari Rimah langsung duduk Mengucak-ucak mata beberapa saat Lalu Tersadar dari apa yang dilihatnya Rimah berdiri ke dapur Mengambil air putih gelas besar Ini Nanti Diminumkan ya Jika Pak D sudah tersadar Suara Rimah datar Tetap duduk menghadapi Pak D Rimah sudah biasa Dengan kejadian yang menimpa Pak D Tiba-tiba pingsan gitu Kemudian bersuara Seperti orang tua Dengan nasihat-nasihat singkat Kali ini Rimah menanti Apa yang akan disampaikan bah Dalam raga Pak D Duh Nanti Beritahu anakku ya Katakan padanya Untuk mencari batu biru Suara berat pelan Terbata-bata Dari mulut Pak D Sesaat kemudian Pak D tersadar Mulut mengangas Seperti orang kehausan Ada apa tadi? Pak D bertanya Batu biru mas Jawab Rimah singkat Mendengarkan jawaban Rimah Pak D bergegas diri Mengganti sarung dengan celana panjang Baju koko dilepas Pak D memakai kaos tipis Aku melongo Tak tahu apa yang akan dilakukan Pak D berikutnya Ayo-ayo kita berangkat Mumpung belum pagi Pak D mengajakku keluar rumah Sekarang? Tanya aku bingung Iya sekarang ayo Ini lagi gerimis Pak D Sudah ayo Gak lama kok Pak D sambil menarik tanganku yang sedang kebingungan Sekarang tengah malam Di luar sedang gerimis Akan kemanakah gerangan? Dimana tempat batu biru itu Pasti sangat berhaga Seperti apa bentuknya? Haruskah akan berebut dengan makhluk gaib lagi sekarang? Beribu pertanyaan bergejolak di kepala Kendaraan berjalan laju Melewati jalan belukar ke arah bukit di seberang sungai Di situ dulu aku pernah membeli sebidang tanah Sekarang aku tanami beberapa pohon durian Juga sayur mayur dan buah-buahan lain Diolah oleh dua ponakanku yang sekolah di SMK Pertanian Benar ternyata Pak D berhenti di ujung kebun di bukit seberang sungai Mau ngapain? Gelap ini? Tanyaku Sini-sini mendekat Perintah Pak D Aku mendekat Kepalaku dipegang Pak D Wajahku diusap dengan tangan kanannya Sekarang masih gelap Tanya Pak D Aku kaget tak terkira Buluk kuduku berdiri tiba-tiba Betapa tidak Di hadapanku banyak rumah-rumah indah Perkampungan padat Lampu terang dimana-mana Aku sedang dimana? Ini perkampungan apa? Mengapa tidak terlihat satu orang pun penguninya? Semakin bingung atas apa yang aku lihat Pak D berjalan lurus ke arah sebuah rumah terbesar Paling rapi penataan taman di pekarangannya Lampu kerlap-kerlip dimana-mana Sangat terang Pak D Aku bagaimana? Teriaku ketakutan Kamu diam saja di situ Apapun yang terjadi jangan lakukan gerakan apapun Ingat ya Balas Pak D menoleh sebentar kepadaku Langkah Pak D laju setengah berlari Aku tengok-tengok Jangan-jangan Ada yang mendekat ke arahku Tahan tintinya buluk kuduku berdiri Beberapa kali aku usap Tetap berdiri juga Mataku Kukucak-kucak Siapa tahu pandanganku berubah seperti semula Tidak juga Semua tampak nyata Tiba-tiba ada suara nyaring menyapa dari belakangku Hei anak manusia Kamu sedang apa? Aku menoleh ke belakang Astagfirullah Ucapku nyaring tak sengaja Aku takut tidak terkira betapa tidak Yang aku lihat hanya kakinya saja Sebesar batang kelapa Bulu-bulu kakinya hitam Aduh Besarnya seperti bilah lidi Sampai terjungkal saking kagetnya Aku terlentang Aku lihat matanya merah menyala Terang-benerang Mau bangkit duduk Tapi tak bisa Kututup mata Aku buka lagi Tetap ada Dia diam menyaksikan aku terlentang Keringat dingin mengucur Aku merasa selangkanganku basah Pasti pipis Tak terasa Atau mungkin juga keringat yang sangat banyak Beberapa saat aku terpana Yang aku ingat adalah pesan Pak D Jangan melakukan apa-apa Akhirnya aku tenangkan diri Mustahil juga Tak mungkin bisa Aku pun diam terlentang Seingatku saja Aku baca ayat kursi Berkali-kali Dia tak bergeming Tetap menatapku Seolah mau mangsa Memakan ya Lebih tepatnya Aku tidak tahu berapa lama Kondisi itu terjadinya Melihat aku diam saja Dia akhirnya pergi Ke arah dimana Pak D Tadi berjalan Tak ada ucapan salam Tak ada ucapan perpisahan Pergi berlalu Tepat di atas tubuhku Melangkah di atas tubuhku Untunglah Aku tidak dihinjaknya Setelah sedikit jauh Aku bisa sedikit bernafas lega Pak D sudah tidak terlihat lagi Aku tak kuat lagi berdiri Akhirnya Duduk bersilah menanti Pak D Beberapa saat aku termenuh Misali semua perbuatan Yang pernah Aku lakukan dahulu Banyak dosa yang telah kuperbuat Seandainya Mati malam ini Bagaimana aku harus bertobat Padahal Aku sedang tidak berada Pada alam nyata Aku setengah tak percaya Nyatanya Tempatku berada tak bergerak Sejak turun dari kendaraan tadi Hanya pandanganku saja Yang berubah Mampu melihat ada perkampungan Yang sebenarnya adalah Kebun di atas bukit Ya Allah Bagaimana bisa begini Ampun di dosa-dosa aku Yang telah lalu ya Rob Selamatkan kami Berikan keselamatan Pada Pak D ya Rob Tiba-tiba aku berdoa Allahumma sunnala sayyidina muhammad Mengangkat kedua tanganku Dengan permohonan Yang sangat ingin dikabulkan Tak terasa Air mataku mengalir Menyesali perbuatan Yang pernah aku lakukan Aku sering berbohong Ketika bercerita Aku suka mengadu domba Suka jahat pada tetangga Dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya Yang pernah aku lakukan sebelumnya Aku menyesal tak terkira Dalam hati berjanji Tidak akan mengulanginya Jika selamat keluar dari Kemelut Malam ini Tiba-tiba Kagetku makin menjadi-jadi Ketika aku mendengar suara gaduh Ada tangisan Ada teriakan Dari rumah yang Pak D datangi Sudah tak terbilang Berapa kali bulu kuduku berdiri Bisa jadi memang bulu kuduku tak pernah rebah Selalu tegak sejak pertama tadi Kulihat dari kejauhan Pak D menyaret anak perempuan Gadis usia belasan tahun merontah Namun Pak D menarik dengan paksa Dari depan pintu Bapaknya meminta belas kasihan Agar Anaknya jangan dibawa Pak D Ibunya menangis jadi-jadinya Histeris Tak mau terpisah dari anak perempuan Kesayangannya Pak D dengan kasar tak menghiraukan Rengekan dan tangisan Dari kedua orang tua gadis itu Berjalan tegap Menyerat dengan kuat Gadis belia terserat Rambutnya terurai Lusuh Separuh Menutupi wajahnya Yang menghirangkan Gadis itu tidak menangis sama sekali Dia hanya pasrah dalam gengaman Pak D Baju bawahnya sebagian robek Terserat Pak D tak peduli Seperti membawa pulang anaknya yang nakal Diajak pulang untuk diberi peringatan Pak D memang kejam Setiba di hadapanku Gadis itu diletakkan Pegang tangannya Aku akan kembali ke sana Bentak Pak D Seperti kerasukan amarah yang sangat Aku pegang tangan gadis itu Ya ampun Lembut tangannya Tak tega Aku menggenggam dengan kuat Lengan gadis itu sangat dingin Seperti daging baru dikeluarkan dari kulkas Gadis itu diam Pasrah dalam gengamanku Tetap menunduk Tak berani Beradu tatap Denganku Gadis itu siapa? Aku Tidak tahu apa yang dikerjakan Pak D Di sana Yang aku tahu Di tanganku ada gadis diam Dingin Membeku Aku tak berani menatap Hanya perasaan takut yang aku rasakan Ayo kita pulang Kamu yang mengendarai nanti Aku di belakang Ajak Pak D Serrrr Darahku berdesir Kaget Pak D sudah ada di depanku Ku lepas tangan gadis itu Bergegas berjalan ke arah kendaraan yang kami naiki tadi Sementara sekitarku tampak lengang Tak ada suara gaduh lagi Tak ada teriakan lagi Hanya perkampungan terang-benderang Yang sepi Kendaraanku masih ada pada tempatnya Kustater hidup Pak D kemudian naik ke kendaraanku Tancap gas Aku melaju Tak toleh kiri kanan lagi Ini tempat sangat angker Hampir setiap hari aku melihat-lihat dan memetik tanaman di sini Juga pada malam hari sering mencari burung sawah Yang bertengger di pohon-pohon kebun ini Biasanya Yang aku temukan hanyalah Semak beluk dan tanaman buah-buahan yang mulai besar Tak ada perkampungan atau apapun Sampai di depan rumah Pak D Bergegas turun dari kendaraan Membawa bungkusan dalam kain hitam Itu adalah gadis tadi pikirku Sudahlah Buat apa aku ikut urusan itu Yang penting aku segera pulang Bersama Pak D selalu membuatku ketakutan Kuliah jam tanganku Sebentar sebelum memutar arah kendaraan Pukul tiga lebih sepuluh pagi Hampir subuh Semalaman suntuk aku tidak tidur Setelah saya mendengar cerita panjang Di subuhi kejadian yang mengerikan pulang Pak D aku pulang Teriak Tak ada sahutan Kendaraan melaju keluar dari pekarangan Pak D Di jalan beraspal Dalam hatiku merasa lega Malah mengerikan segera sirna Tiba-tiba Belum sampai dua ratus meter dari depan rumah Pak D Kendaraanku tiba-tiba harus aku hentikan Ada ular sebesar batang kelapa menyeberang jalan Warnanya jingga menyalah Kendaraan aku rem dadak Hampir terjengkal Allahu Akbar Ya Allah Apalagi ini Ular itu lewat beberapa meter dari depanku Kembali bulu kuduku berdiri Sangat takut Mataku menjelajahi kiri kanan jalan itu Jangan-jangan Kepala ular itu ada di dekatku Ular itu berjalan sangat lambat menyeberangi jalan Sebentar terasa sangat lama Apalagi ini benar-benar lama Sepertinya ular itu sangat panjang Sisik mengkilat Kerlap-kerlip Pelan bergantian Merayap Apa yang harus aku lakukan Sementara dari kejauhan samar-samar Suara lantunan ayat suci Sudah terdengar dari masjid Di desa kami Menandakan sebentar lagi subuh Aku tetap diam Terpaku Takut Kian semakin takut Entah berapa lama menit aku duduk di atas kendaraan Nyaksikan ular lewat dari jalan Tak habis-habisnya Subhanallah Liri suaraku Benar Pandanganku yang tadi dibukakan oleh Pak D Ketika diusap di kebun tadi Belum dikembalikan Aku putar lagi kendaraan menuju rumah Pak D Harusnya tadi sebelum pulang Aku minta Pak D Mengembalikan mataku dalam keadaan normal Pak D Pak D Teriaku ketika sampai di depan rumah Pak D Gila Pak D keluar rumah sambil tertawa Geli melihat ketakutananku Barangkali Pak D sudah tahu ya Apa yang telah terjadi padaku Sini-sini-sini-sini Ucap Pak D melabaikan tangan ke arahku Makanya Kalau belum kuah jangan minta ilmu macem-macem Baru melihat yang begitu aja udah ketakutan Sambil senyum-senyum Lalu Pak D menaruh kedua telapak tangannya di depan mulut Ditiup setelah membacakan sesuatu Kemudian Diusapkan pada wajahku Sudah sana Jangan lupa mandi sebelum sholat subuh nanti Kata Pak D sambil balik badan masuk ke dalam rumah lagi Sekarang hatiku merasa tenang Berarti yang aku lihat tadi adalah malu gaib berbentuk ular Untung aku tidak dimangsanya Atau dililitnya Begidik tubuhku Di jalan Aku sempat menyesal Mengapa tidak sempat bertanya tentang Nasib gadis yang dibungkus dengan kain hitam tadi Akan dibuat lak makan esok siang Atau Akan diapakan Gadis dalam bungkusan Diambil paksa dari perekampungannya Siapa gerangan dia Apa hubungannya dengan batu biru Apakah batu biru itu seorang gadis Nanti Harus aku tanyakan kejelasannya Setelah sholat subuh ini Aku harus tidur Minimal setengah hari Balas dendam sudah semalam begadang Esok malam Akan aku datangi pade lagi Dan meminta penjelasan Malam akhirnya tiba Aku ke rumah pade Sana Ambil wudu dulu Perintah pade sebelum aku sempat duduk Aku lanjut ke dapur Ke kamar mandi Ambil air wudu Kemudian Diajak sholat sunah mutlak dua rokaat Selesai baca doa Pade membalik badan Duduk menghadap ke arahku Sejak masuk ke dalam rumah tadi Semua sudut ruang aku jelajahi Dimana gadis yang tadi malam dalam bungkusan itu Masih adakah Ke arah dapur juga ke kamar mandi Masih aku cari-cari Gadis itu Takut temukan Selesai sholat tadi pun Mata dan pikiranku masih ke gadis itu Apa yang kamu cari? Tanya pade Yang malam tadi mana pade? Jawabku Pade tersenyum Lalu mengambil tasbih batu besar yang tadi dipakai untuk wiridan membalik badan Sekarang Semua pertanyaanmu Akan aku jawab Satu persatu Lanjut pade Aku membetulkan duduk bersih laku Pasti akan mendapat cerita yang sangat panjang seperti kemarin malam Aduh Harus siap-siap sakit pinggang lagi nih Baiklah Mulai dari yang paling membuatmu penasaran saja Yang pertama Tentang batu biru yang kemudian kita berangkat ke bukit itu Ternyata Yang kamu lihat adalah wujud gadis Pade menarik nafas dalam Dalam bentuk perupaan di alam gaib Batu biru yang dimaksud guruku adalah seorang gadis Sebenarnya Dia adalah sebuah persembahan yang akan dikorbankan pada upacara hari satu suro Oleh bangsa mereka Upacara satu suro yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Jawa Dianggap sebagai malam keramat Bulan suro adalah bulan keramat Waktu yang tepat untuk mencuci beda pusaka dan beda-beda lain yang dianggap keramat Upacara semacam itu jelas-jelas upacara yang dilarang Baik oleh bangsa manusia yang Islam Maupun oleh bangsa jin yang kafir Di bangsa manusia menurut kepercayaan mereka banyak sekali agama dan kepercayaan Salah satunya adalah Islam Dalam Islam selain yang beragama Islam semua adalah kafir Tetapi kadang mereka tidak mau disebut kafir Sejatinya makna kafir adalah tertutup Keburukan yang menutup kebaikan Itu menurut Islam Bangsa jin juga tahu selain jin yang Islam hanya ada jin yang kafir Mereka tidak marah disebut kafir Nah sementara ritual persembahan itu sebenarnya dilakukan oleh jin Islam Dalam ajaran Islam melakukan persembahan yang seperti itu syirik namanya Jadi untuk menghentikan kesyirikan kian berlanjut dan kian parah Maka guruku memerintahkan agar persembahan tersebut aku ambil Urayan Pak D panjang seperti itu Terus sekarang gadis itu dimana? Tanyaku seakan tak percaya Gadis persembahan diambil begitu saja dengan paksa Apa sih gebetan Pak D? Dasar Pak D perkatanya sulit dipercaya Ini dia Jawab Pak D membuiarkan abonanku Sambil menunjukkan sebutir tasbi dari lingkaran tasbi batu hitam yang ada di tangan Pak D Biji tasbi ini belum genap seratus Masih tujuh puluh lapan butir Masih kurang dua puluh dua butir lagi Tasbi pertama yang ini Kata Pak D sambil menunjukkan butiran tasbi yang dimaksud Dulu Guruku yang memberikan ketika belajar di pondoknya Di Banten Setelah empat puluh malam aku berendam di sungai Sambil membaca doa-doa yang diajarkan Mulanya bentuknya adalah seekor buaya Mau menerekamku Aku menang dalam perkelahian melawan buaya itu Aku bawa pulang Pagi harinya Buaya itu hilang Kemudian di atas sejadaku sudah ada biji tasbi ini Cuma satu-satunya Aku mendapat pesan agar tasbi itu disimpan Jika saatnya tiba Maka tasbi itu akan bertambah dengan sendirinya Cerita Pak D sambil mengganti lipatan duduk bersilanya Pak D lelah juga duduk ternyata Aku sudah tiga atau empat kali ganti posisi duduk bersilaku Terus biji tasbi yang kedua dan seterusnya Seperti apa ceritanya Tanyaku kemudian Nanti saja Jika waktunya telah tiba Dan ilmu yang aku berikan padamu sudah sampai tingkatannya Pasti Satu persatu Akan aku ceritakan Jawab Pak D Lalu Siapa orang yang berbicara ketika Pak D tidak sadarkan diri itu Tanyaku selanjutnya Tiba-tiba Pak D terjunggal lagi ke belakang Tak sadarkan diri Saking seringnya menemukan Pak D Begitu ya Akhirnya Takutku Perlancir lah Seperti sudah biasa Setelah begitu Pasti ada suara yang keluar dari mulut Pak D yang bukan Pak D Sementara aku menudukan Pak D Rimah Istri Pak D Yang sedari tadi duduk di atas sejadahnya berdiri Melepas mukna yang dikenakan untuk sholat sunnah mutlak tadi Rimah memang istri yang sangat taat Jarang berkata-kata Selalu menyimak apapun yang kami perbincangkan Bilalalah duduk Kadang sambil tiduran Yang lebih sering malah tertidur benaran Rimah ke dapur mengambil air putih dalam gelas besar Ditaruh di depanku yang dari tadi memegang badan Pak D Kali ini Pak D yang sadarkan diri itu tenang sekali Lemes Seperti sedang tertidur nyenyak Kata Rimah Jika Pak D tertidur lama begitu Biasanya Pak D sedang berada di tempat lain Kadang lebih dari satu jam Waduh Harus memegang Pak D pada posisi begini selama satu jam Sangat tidak menyenangkan Tapi biarlah Bagaimanapun harus aku lakukan Kelak-kelak-kelak-kelak-kelak Suara Pak D berat menelan air liur Sepertinya Pak D tersedak Aku dan Rimah kaget tak terkira Berbarengan dengan bulu kuduk yang tiba-tiba berdiri Kami saling tatap Sejak tadi siang membisu hanya menatap Pak D yang seakan tertidur nyenyak Masing-masing bercerita dan berbicara dengan hati masing-masing Pak D memang merepotkan Ada-ada saja Mau bercerita saja harus ada adegan tidur-tiduran pula Gerutu dalam hatiku Assalamualaikum Suara mbah dari mulut Pak D pelan Waalaikumsalam Menjawabku agak-agak Waalaikumsalam mbah Rimah menyaut penuh hormat sambil mendekat Biasanya Lawan komunikasi pada saat seperti ini memang Rimah saja Seingatku Tak pernah ada orang lain yang pernah diajak bicara Jadi Sepertinya Rimah nanti yang akan jadi juru bicara untuk disampaikan ke Pak D setelah siuman Rimah menatap lama ke arah Pak D Menanti pelajaran apa selanjutnya yang akan diberikan Setiap kata yang diucapkan oleh mbah yang berucap lewat mulut Pak D sepertinya sangat bermakna Kalau mau belajar jangan sembrono ya Anak-anak sesuaikan penelaranya Jika sudah waktunya tiba Nanti pasti akan naik tinggi Jangan sampai naik terlalu tinggi dulu Takutnya jatuh Tidak akan kuat Suara mbah berater bata dan pelan Ing-inggen mbah Saudrimah menunduk Aku mencoba mengingat-ingat apa yang baru saja diucapkan mbah tadi Kuulang-ulang Siapa tahu nanti Ada bagian pesan yang terlupakan oleh Rimah Sudah Aku kembali ya Assalamualaikum Kata mbah dalam tubuh Pak D sambil Perlahan melemas kembali Waalaikumsalam Kami ucapkan bareng Seperti di komando Sangat pelan setengah tidak terdengar Karena kami harus segera mengambil air putih dalam gelas besar di depan kami tadi Pak D pelan siuman Setelah segera sepenuh air diminum dalam sekali Tegukan Aku tidak sabar lagi menunggu Pak D Sudah satu jam lebih Pak D Guru Pak D itu siapa sih Apa yang masuk ke dalam raga Pak D itu arwah gurunya Pak D Tanya aku tak sabar Bagaimana mau sabar Sudah berhari-hari aku dibuat penasaran Tidak cuma itu Malam-malam juga sudah diberi kesulitan Berhujan Takut-takut yang tak berkesudahan Begadang pula Sabar Tok Jawab Pak D kemudian Kemudian Rimah menceritakan ulang apa yang tadi sudah disampaikan si mbah Ada beberapa yang kurang Lalu aku tambahkan Kami berdua saling melengkapi Pak D dengan perhatian penuh menyimak Sambil manggut-manggut Oh ya sudah Sekarang Dengarkan ceritaku Lanjut Pak D sambil duduk seenaknya Bersandar di dinding Rimah kembali rebahan di sebelah Pak D Aku mencari tempat duduk bersilah yang enak Pasti Pak D akan bercerita panjang Seperti cerita tentang kanjeng sunan kali jaga Apalagi waktu itu setelah lama bercerita Malah ujung-ujungnya harus keluar masuk kebun tengah malam buta Di alam yang tidak biasa pula Ngerinya saja hingga kini masih terasa Waktu itu Tahun 2000 Setelah selesai kerusuhan mahasiswa itu Aku ditarik perusahaan Untuk pindah ke Jakarta Ada proyek perbaikan lift di gedung DPR Waktu itu Jabatanku Manager Jadi ruang tempatku bekerja itu sendiri Hanya ada sekretaris yang menunggu di luar pintu masuk ke dalam kantorku Lantai 12 Lanjut Pak D Terus apa hubungannya dengan guru Pak D itu? Potongku setengah jengkel Bagaimana gak jengkel coba? Harusnya bisa dijawab ringkas dan jelas Kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan lain Malah bercerita kesana kemari dulu Heran aku Sabar toh Meninggi suara Pak D Aku senyum-senyum kesal saja Sambil meluruskan kakiku Kingita lagi bersilah Biarlah Kena marah juga tidak mengapa Terlalu lama duduk bersilah Kram sudah kaki rasanya Pada waktu aku asyik di dalam ruang kerjaku Waktu itu Aku sedang menggambar desain lift ruang DPR Tiba-tiba Ada seorang kakek berjubah putih datang Memberikan selembar kertas berlipat dua Karena kaget Aku tak bisa berkata-kata Lalu Orang itu keluar Pas aku sadar Aku kejar keluar ruangan Aku tanyakan pada sekertaris di depan pintu Katanya Tidak melihat ada yang masuk ruangan Aku kejar lagi ke lantai satu Kutanyakan pada satpam yang jaga di depan Juga tidak melihat Kemudian Aku kembali ke ruanganku Aku baca isi tulisan itu Huruf Arab Bahasa Indonesia Akhirnya Anakku nanti malam Senin tanggal 14 Robiul Akhir Datang ke alamat ini Akhirnya Hari Minggu paginya aku berangkat Alamatnya di Pondok Pesantren di Daerah Banten Pondok Pesantren Sidahu Terletak di Kambung Sidahu Lebak RT1 RW1 Desa Tanagara Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Pada awalnya Berdirinya Pesantren ini Dipimpin oleh K.H.G. Muhammad Dimiati Amin Yang akrab dipanggil dengan sebutan Abuya Dimiati Yang lahir di Pandeglang Pada tahun 1930 Tahun Masehi Teman-teman ada yang nyantri Di Pondok Pesantren Sidahu? Atau saudaranya? Komen ya kalau ada Oke lanjut Beliau merupakan putra pertama Yang hidup sampai dewasa Dari pasangan K.H.G. Amin Danyai Hajah Rukoyah Abuya mulai merintis Pesantren Di Kambung Sidahu Pada tahun 1975 Masehi Saat itu santrinya masih sedikit Dan masih menumpang di rumah-rumah warga Karena belum ada kobong Atau Bangunan Pesantren dari Kayu dan Bambu Baru Pada tahun 1977 Masehi Setelah Abuya bebas dari penjara Karena didolimi oleh Oknum Penguasa Orde Baru saat itu Beliau mulai membangun kobong Tapi lama-kelamaan Santri terus bertambah Hingga mencapai sekitar 500 santri wan Dan 200 santri wati mukimin Dan ribuan santri yang bukan mukimin Mereka berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia Perkembangan jumlah santri itu sering dengan Kemasyuran ilmu dan nama besar Abuya Karena itu Tak heran Jika Abuya tidak hanya dikenal di Pandeglang Maupun Banten Tapi di Indonesia Bahkan dunia sekalipun Berkat Abuya lah Kampung Cidahu Atau Jalan Raya Pandeglang Serang KM 5 Menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam Dan menjadi perhatian umat di dunia Bahkan Kabupaten Pandeglang Dikenal orang banyak Salah satunya dari sosok karismatik Abuya Pendidikan dan pembedaan ilmu agama Yang diterapkan Abuya di pesantren Cidahu Menjadi barometer Bagi pesantren-pesantren lain di Pandeglang Khususnya dan beberapa pesantren lain di Banten dan sekitarnya Sebab Yang datang mengunjungi Abuya Bukan hanya masyarakat yang ingin jadi santri mukim Atau santri tidak mukim Tapi banyak pula ulama dan kiai yang mengaji Atau meminta petuah Dan nasihat kepada beliau Hingga sangatlah pantas Kalau beliau bergelar Syekhul Masyayih Atau Kiainya Para Kiai Abuya merupakan sosok ulama Banten Yang memiliki karismatik dan cukup sempurna Dalam memadukan syariat dan torikoh Sehingga dapat meraih hakikat Sejak kecil Abuya dimiati Sudah menampakkan Keistimewaannya Yang tidak dimiliki oleh orang lain Beliau syahah tolabul ilmi Dan tabaruk dari satu pesantren ke pesantren lainnya Dari ulama sepuh satu ke ulama sepuh lainnya Di pulau Jawa dan pulau seberang selama 38 tahun Atau rentang waktu dari tahun 1937 tahun Masehi Hingga 1975 Masehi Mulai dari yang terdekat Yaitu pesantren di Kadupasing Pandeklang Di bawah asuhan Kheji Tubagus Abdul Halim Kalau salah dikoreksi ya Kemudian Pesantren Sempur Pelarat Perwakarta Di bawah asuhan Kheji Tubagus Ah Bakri Pesantren Payaman Secang Magelang Yang diasuh oleh Kheji Siroj Pesantren Watu Congol Muntilan Magelang Yang diasuh oleh Kheji Muhammad Nahrawi Atau Bah Dalhar Pesantren Kedung Paruk Perwakarta Yang diasuh oleh Kheji Abdul Malik Pesantren Bendopare Kediri Yang diasuh oleh Kheji Khosin Al Muhajir Pesantren Gontor Pimpinan Kheji Zerkashi Pesantren Nasem Rembang Di bawah asuhan Kheji Baydowi Dan Kheji Maksum Pesantren Kali Ungu Kendal Di bawah asuhan Kheji Ru'at Dan seterusnya Hingga pesantren yang terjauh di Lombok Nusa Tenggara Barat Di bawah asuhan Kheji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Dan selama masa itu Abuya senantiasa bertirakan dengan Menahan lapar yang sangat Sepeninggal Sepeninggal Abuya Dimiyati Yang wafat pada malam Jumat Tanggal 3 Oktober Tahun 2003 Masehi Kepemimpinan pesantren Cidahu Dipegang oleh putra tertua Abuya Dimiyati Yaitu Kheji Ahmad Muhtadi Dimiyati Sampai sekarang Dengan dibantu oleh putra dan putri Abuya Dimiyati Nilainya yaitu Kheji Murtabah Dimiyati Kheji Abdul Aziz Dimiyati Kheji Muntako Dimiyati Kheji Mukotil Dimiyati Kheji Muntabah Dimiyati Almarhumah Hajah Musrifah Dimiyati Dan Hajah Koimah Dimiyati Kheji Muntabah Dimiyati Yang akrab dengan sebutan Abuya Muntadi Dilahirkan pada tanggal 26 Desember 1953 Masehi Beliau sejak kecil Sudah berkeliling mengikuti ayahandanya Dengan gemblengan pendidikan dari ayahandanya Yang sangat luar biasa Selama 38 tahun Atau rentang waktu 1965 Masehi hingga 2003 Masehi Sehingga beliau sudah sangat siap Ketika beliau harus estafet memegang Tampu kepemimpinan pesantren Cidahu Dan melanjutkan perjuangan ayahandanya Panjang cerita Pak D Melihat aku sudah ngantuk Pak D berhenti Memang sudah tengah malam Pukul 2 lewat Sudah pulang saja dulu Nanti kapan-kapan disambung lagi Lanjutnya Terus guru Pak D yang mana? Tanya aku penasaran Nanti aku sebutkan Jawab Pak D sambil berdiri Aku pamit pulang Rima sudah tertidurnya nyak Tak bangun lagi Malam ini Aku pulang ke rumah Dengan perasaan Dongkol Dasar Pak D Tanya tentunya Membuatku kecewa Diminta sebuah nama gurunya Malah aku Digijali sejumlah nama Keter Sohor Hampir dari seluruh daerah Tanah Jawa Yang aku ingat hanya Bah Dimyati Bah Baydowi Dan Bah Maksum Pokoknya Sekali lagi nanti Jika ke rumah Pak D Pasti tak paksa Untuk memberitahu Siapa sebenarnya gurunya Pak D Atau Akan aku tanya Rimah aja Siapa tahu Dia mengetahui sesuatu yang rahasia Seharian perasaanku sungguh tidak tenang Ingin sekali malam segera tiba Harusnya Siang ini saja aku datang ke rumah Pak D Tapi aku tak tega mengganggu Pak D yang Biasa Jika siang pasti asik menservis alat-alat elektronik Akhirnya Kuputuskan untuk datang malam hari saja Biarlah aku bersabar Menunggu malam tiba Malam ini sayangnya Pak D lagi tidak berada di rumah Sebelum maghrib tadi disuruh ke rumah temannya Di desa sebelah Desa kami adalah desa binar-binar Bersebelahan dengan desa transmigrasi Atau desa Mojosari Puluhan tahun silam Jadi Penduduknya sebagian besar berasal dari Jawa Dengan segala tradisi dan budaya kejawen Sementara desa kami sebagian besar Penduduknya adalah penduduk lokal Berasal dari kabupaten Hulu Sungai Utara Tepatnya nenek moyang mereka berasal dari Kaluwa Sekitar 500 km jaraknya Dari kabupaten Tanah Bumbu Tempatku sekarang Berada di larang pegunungan Maratus 67 km dari kota kabupaten Pernah aku dengar cerita dari penduduk desa Mojosari Keberadaan Pak D di desa tersebut sangat berharga Pak D sangat dituahkan disana Dan begitu dihormati Setiap ada masalah besar yang melibatkan orang banyak Terutama tentang perselisihan warga Pak D selalu diundang Menurut mereka Apapun yang diperintahkan Pak D Pasti semua warga melaksanakannya Pertengkaran warga seberapapun beratnya Bisa diselesaikan dengan beberapa kalimat perintah saja Pertama kali Pak D datang ke desa itu Dulu tak ada seorang pun yang percaya Dengan apapun yang diucapkan Pak D Maklum Pak D berukan warga asli di desa itu Ketika itu ada pertengkaran dua saudara Rebutan wanita untuk dinikahi Hampir terjadi pertumpahan darah Ketika Pak D datang melerai tak satu pun mau Menurut cerita mereka saat itu Tubuh Pak D berubah seperti raksasa Kedua saudara itu dipegang ditengkuk Mau dilempar ke atas pohon kelapa Jika tidak mau berdamai Sudah diangkat dan hampir dilempar Keduanya teriak-teriak minta ampun Akhirnya Diturunkan lagi dan saling mengalah Perempuan yang diperebutkan harus memilih salah satu Yang dipilih adalah sang kakak Pertengkaran selesai Sejak itu setiap ada permasalahan desa Yang tidak bisa diselesaikan warga Pasti Pak D yang dipanggil Dulu ketika pemilihan kepala desa Kedua calon kepala desa datang ke rumah Pak D secara bergantian Meminta nasihat dan restu Pak D sebelum pemilihan kepala desa Sangat lucu memang Harusnya Pemilihan kepala desa tak perlu datang kepada Pak D Kata mereka Siapapun yang direstui Pak D Pasti akan jadi kepala desa Karena Kedua calon datang dan minta restu Maka Pak D saat itu memberikan syarat yang harus dipenuhi Berupa amalan-amalan Yang berasal dari ayat suci Al-Quran dan Salawat Nabi Salawah Teman-teman jangan lupa Solawat ya Dan benar Salah satu dari mereka berhasil menyelesaikan seluruh tahapan yang diminta Pak D Dialah Yang terpilih ketika pemilihan kepala desa berlangsung Memang tidak masuk akal Tapi Itulah yang terjadi Ketenaran Pak D dalam hal pemilihan jabatan-jabatan yang seperti itu Menyebar cepat ke desa-desa dan kecamatan lain Lucunya Hampir semua yang datang ke tempat Pak D jadi kepala desa Beberapa tahun lalu Juga pernah beberapa orang calon anggota Dewan datang ke rumah Pak D Minta pelajaran Agar lolos menjadi anggota Dewan Alhamdulillah Mereka yang datang berhasil jadi anggota Dewan Jaman sekarang ternyata masih banyak saja ya Orang yang percaya hal-hal semacam itu Aku sebenarnya sama sekali tidak percaya Tapi Ada di hadapan mata Dan terbukti nyata Mau bagaimana lagi Jika Pak D keluar rumah seperti malam ini Pasti akan tiba di rumah lagi di atas pukul 12 Maka Aku tetap akan tunggu waktu berlalu Aku harus datang ke rumah Pak D Untuk memastikan Siapa nama guru Pak D dari mba-mba yang aku ingat nama beliau tadi Pukul 12 kurang Aku berangkat ke rumah Pak D Berharap Pak D dan istrinya sudah ada di rumah Bagi Pak D Malam bukan tempat yang nyaman untuk tidur Jadi biasa saja jika aku datang malam-malam Malah aku yang ikut-ikut ketularan begadang karena Pak D Assalamualaikum Ucapku sambil mengetuk pintu Tanpa menunggu jawaban Pak D Aku dorong pintu rumahnya Tak terkunci Langsung duduk Pak D sedang menghadap kibla di atas jedanya Tasbih melingkar di jari kanan Pak D berputar perlahan Rima sudah tidur pulas di ujung kamar Aku duduk mengambil posisi seperti biasa Tak berapa lama Pak D selesai Berdiri menaruh tasbih dan melipat sajedahnya Kenapa malam-malam begini datang Tanya Pak D Aku tersenyum malu Sambil membetulkan duduk bersilaku Mau tahu sesuatu ya Tanya Pak D lagi Iya daripada mati penasaran Mau gak mau terpaksa malam ini aku tanyakan Jawabku malu-malu Padahal Pak D sebenarnya sudah tahu Meskipun tidak aku beritahu Orang-orang yang datang ke rumah Pak D saja Tak ada yang pernah bercerita tentang keperluannya Pak D sudah bisa menebaknya Mau tahu siapa guruku ya Tanya Pak D tiba-tiba serius Hatiku berbunga-bunga Senang tak terkira Pasti pertanyaanku akan terjawab segera Dan aku puas Selama ini penasaranku terjawab Ya sudah ini Aku kasih tahu Kata Pak D mengalah Siapa sebenarnya guru Pak D itu Tanya aku lagi Bukan itu Aku beritahu sebuah amalan Agar kamu bisa ketemu langsung dengan guruku Jadi Nanti bisa bertanya dan minta ilmu Apa saja pada beliau Syaratnya amalan ini harus kamu lakukan Dan harus lulus Lanjut Pak D Ya Pak D pasti membuat kecewa lagi Minta diberitahu nama gurunya aja Harus ada amalannya yang dikerjakan Berat banget rasanya Tapi Biarlah Pak D pun berkata lagi Siapapun yang mengamalkan ini Jika sesuai dengan tahapannya Pasti akan bertemu dengan guruku Dan meminta ilmu apapun dari beliau Mau tidak Aku Manggut-manggut anda setuju Mengikuti seluruh apa yang diperintahkan Pak D Siapa yang tidak mau Punya kesaktian bisa melihat makhluk gaib Berbicara dengan mereka Bisa memerintah suka-suka Juga bisa mengambil barang-barang berharga dari alam gaib Pasti seru Yang paling membuatku bersemangat adalah Bisa minta ajian pengastihan dan ajian penglaris Juga ajian kepenguasaan Apalagi jika mampu masuk ke dalam alam mimpi orang lain Tinggal datang ke perempuan paling cantik Artis misalnya Mimpi bersama mereka Wah seru Dasar otak mesum Hahaha Yang paling spesial itu juga bisa berubah Jadi banyak raga Ada di suatu tempat berbeda Pada waktu yang sama Bing hal berkedip Sudah ada di tempat yang kita inginkan Tiba-tiba Kepalaku dilempar Pak D dengan tas bingnya Ketahuan Pak D Lamunanku lamunan gila Kemudian Pak D mengambil kertas dan pulpen Mencatatkan beberapa tulisan dalam huruf Arab Sambil menerangkan tata cara melakukan amalan yang harus aku lakukan Aku menyimak dengan serius Ketika Pak D membacakan Aku mengikuti bacaan Pak D hingga selesai Sebelum pulang Pak D berbesar nanti jika sesuatu terjadi pada saat mengamalkan itu Dan tidak kuat menghadapinya Sebut namaku Insya Allah Aku akan bantu dari sini Aku pulang Perasaan senang bercambur was-was Akan terjadi apa Jangan-jangan Akan ada serangan makhluk gaib Seperti Pak D yang terpental-pental ke dinding Siapa yang menolongku Ah Pak D ada-ada saja Dimana teman-teman Kisah dari Surabedek 746 ini Apresiasi ya setinggi-tingginya buat beliau Ya semoga teman-teman bisa mengambil hikmah Dari permungan yang admin sebut di awal video tadi ya Admin undiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ada lanjutannya loh Jangan kemana-mana Tetap di Fakta Sejarah Oh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton